1. Perempuan Tanah Jahanam Secara garis besar, film ini berkisah tentang dua gadis kota yang pulang ke kampung halamannya. Mereka pulang karena ingin mendapatkan warisan. Namun, siapa sangka mereka justru menghadapi banyak adegan mistis yang terus mengintai. 2. Asi Film Asi merupakan spin-off dari film Danur. Ceritanya diambil dari latar waktu 37 tahun sebelum cerita Danur dimulai. Dikisahkan bahwa Ita adalah seorang istri yang terpaksa melahirkan bayi perempuan lebih awal dari perkiraan. Bidan pun memperingatkan Ita untuk waspada terhadap mahluk gaib selama 40 hari ke depan. Pada saat itu, Santer terdengar kabar bahwa arwah Asi yang tak tenang mengincar bayi-bayi baru lahir untuk mengganti anaknya. 3. Pengabdi Setan Rekomendasi film horor terseram selanjutnya adalah Pengabdi Setan. Film ini berhasil memenangkan banyak piala dalam FFI 2017. Secara garis besar, cerita di dalamnya mengisahkan seorang anak bernama Rini untuk membuat sang ibu sembuh dari sakit. Sayangnya, Rini malah menemukan sang ibu meninggal dunia. Dan kematian itu malah menjadi awal mula teror yang menghantui keluarganya. Mereka didatangi sosok yang menyerupai mendiang ibunya dan masih banyak kejadian menyeramkan yang akan disuguhkan. 4. Keluarga Tak Kasat Mata Cerita ini diangkat dari pengalaman mistis yang ditulis Bonaventura Genta di sebuah forum internet. Genta dan teman-temannya itu bekerja pada perusahaan yang sama di Yogyakarta. Ketika mereka pindah gedung kantor, mereka mulai merasakan hal aneh dan malam-malam mereka menjadi momen penuh ketegangan karena sosok makhluk halus. Dan lebih mencengangkan lagi untuk membuat kisah hantu ini. Pembuatan film ini meminta izin terlebih dahulu kepada makhluk halus yang menunggu di kantor tersebut. 5. KKN di Desa Penari KKN di Desa Penari diadaptasi dari salah satu cerita horor yang telah viral di tahun 2019 melalui Twitter. Menurut sang penulis, cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata di kelompok mahasiswa yang tengah melakukan program KKN atau kuliah kerja nyata di Desa Penari. Tak berjalan mulus, serentetan pengalaman horor pun menghantui mereka hingga program KKN tersebut berakhir tragis. Terima kasih.